Kalau kamu orang Indonesia, kamu pasti sudah familiar dengan Indofood, Indomaret, Indosemen, dan Indosiar, kan? Mereka semua adalah bagian dari bisnis keluarga Salim, salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Sekarang, kita akan membahas lebih dalam tentang keluarga mereka menggunakan situs NT3. NT3 menggunakan Wikidata untuk menghasilkan silsilah keluarga orang-orang terkenal. Kita akan memulai dengan Sudono Salim, yang juga dikenal sebagai Lim Siu Leong. Sudono adalah seorang pengusaha Indonesia kelahiran Tionghoa. Ia lahir di Fuching dan meninggal di Singapura pada tahun 2012 pada usia 95 tahun. Ia dulu adalah orang terkaya di Indonesia dan pendiri serta ketua konglomerat Salim Group. Menurut majalah Forbes New York, Sudono termasuk salah satu orang terkaya di Asia Tenggara pada tahun 2004. Dan menduduki peringkat ke-25 sebagai orang terkaya di dunia, dengan harta bernilai 655 juta dolar Amerika. Sudono Salim pindah ke Medan, Indonesia, mengikuti jejak kakaknya yang datang lebih dulu. Usahanya mulai berkembang saat ia pindah ke Kudus, Jawa Tengah. Di sanalah dia bertemu dengan istrinya Lilana, yang merupakan putri dari pengusaha cengkeh. Nama Sudono diberikan oleh mantan diktator Indonesia, Presiden Soeharto. Su artinya baik, dan Dono artinya uang, dalam bahasa Jawa. Keluarga ini lalu mengadopsi Salim sebagai nama keluarga mereka, sedangkan Lim tetap dipakai sebagai nama keluarga Tionghoa. Pernikahannya dengan Lilana, putri dari keluarga kaya yang berkecimpung di bisnis cengkeh di Kudus, memungkinkan Sudono untuk memulai usahanya sendiri. Mereka memiliki empat anak, Albert, Andre, Antoni, dan Mira Salim. Sudono menyerahkan pengelolaan kepada putra ketiganya, Antoni Salim, yang kini membawahi Salim Group dan anak-anak perusahaannya, seperti Indofood. Dimulai pada tahun 60-an, Soeharto mulai meletakkan dasar-dasar kerajaan keuangannya. Dia berhubungan arat dengan dua konglomerat, yaitu grup Salim dan grup Nusamba. Salah satu usaha besar pertama mereka adalah pabrik tepung bugasari, yakni milik keluarga Salim. Pabrik-pabrik ini mengolah gandum dari program pangan untuk perdamaian milik Amerika Serikat. Kemitraan Soeharto dan Sudono Salim menguntungkan, karena Soeharto kemudian mampu menghasilkan lebih banyak bisnis konglomerat untuk ke-enam anaknya, sedangkan Sudono mendapatkan keuntungan dari pabrik terigu miliknya. Pemerintahan Soeharto mengizinkan perusahaan-perusahaan besar seperti Salim untuk memonopoli ekonomi dengan berbagai kontrak yang menguntungkan mereka. Pabrik tepung bugasari dengan praktek monopoli ekonomi menjadi operasi penggilingan tepung terbesar di dunia. Tidak hanya itu, perusahaan Indofood milik Sudono juga menjadi produsen mie instan terbesar di dunia. Jika kita pikir semua ini akan cukup untuk mempertebalkan tong Salim, kita salah. Grup Salim juga lalu berekspansi ke perkebunan kelapa sawit dan kayu, dan dengan bantuan keringanan pajak dari pemerintah, ia berhasil mengubah banyak pulau subur menjadi perkebunan minyak. Dan, tentu saja, hal ini memiliki dampak lingkungan yang besar yang akan kita bahas nanti. Indosement, salah satu anak perusahaan grup Salim, merupakan produsen semen terbesar di tanah air. Secara publik, keluarga Salim dikenal sebagai salah satu sekutu terkuat Soeharto, dan hal ini membawa banyak keuntungan bagi mereka selama 31 tahun pemerintahan mantan diktator tersebut. Tetapi ketika rezim Soeharto runtuh pada tahun 1998, hal ini menjadi bumerang bagi mereka. Antoni dan keluarganya berada di posisi yang salah saat era reformasi Indonesia, dan harus lari ke luar negeri untuk keselamatan mereka. Rumah dan tempat usaha mereka dibakar, dan setelah menempuh perjalanan selama tiga jam ke bandara, Antoni diduga harus menyuap pos pemeriksaan masing-masing sebesar 10-15 juta rupiah. Lebih lanjut tentang hal ini dapat dibaca di buku Grup Salim Lim Siu Leong. Akhir tahun 90-an bukanlah masa-masa yang mudah untuk keluarga Salim. Tak lama setelah Soeharto lengser, nilai rupiah jatuh akibat krisis keuangan Asia, dan Grup Salim kewalahan untuk membayar utangnya yang sangat besar. Dana Monetar Internasional, IMF, pada saat itu bersedia membantu Indonesia dengan dana talangan 43 miliar dolar Amerika. Dan sebagai imbelannya, mereka menuntut untuk mengakhiri kronisme. Hal ini merupakan serangan langsung ke konglomerat-konglomerat seperti Salim. Pada Agustus 1998, Antoni Salim bertemu dengan para bangkir dari Lemon Brothers, JP Morgan, dan pemerintah Indonesia. Dia menolak untuk memenuhi tuntutan IMF. Menurut Wall Street Journal, dia berkata kepada para bangkir, Jika kalian ingin membunuh kami, silahkan. Tetapi kalian akan kehilangan 100 ribu pekerjaan. IMF kemudian memutuskan bahwa Grup Salim tidak bisa dianggap enteng dan tidak boleh bangkrut, dan Badan Penyihatan Perbankan Nasional kemudian menghapus hutang bank milik Antoni yang sebesar 7 miliar dolar Amerika. Meski demikian, Antoni Salim masih harus menjual sebagian besar saham perusahaannya. Misalnya, sebagian besar sahamnya di BCA harus dijual kepada Jarum. Presiden Habibie kemudian membuat kesepakatan untuk memberi Antoni jendela pembayaran sepanjang 4 tahun, dimulai pada tahun 1998. Ia juga memberi kesempatan untuk memulihkan beberapa dari 104 perusahaan yang dipertaruhkan Antoni. Antoni bekerja sangat keras untuk pulih dari kebangkrutan. Ia lalu mengembangkan bisnisnya ke Kalifornia dan Belanda, dan bukannya tanpa kesulitan, untuk bertahan di pasar. Ya, pastinya upaya Antoni membuahkan hasil. Sekarang, dengan kekayaan perusahaan yang diperkirakan mencapai 5,5 miliar dolar Amerika, Antoni Salim adalah orang terkaya kelima di Indonesia. Sekarang, mari kita lihat keluarga Sudono Salim. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Antoni sekarang mengelola bisnis ini. Tetapi jangan lupakan saudara-saudaranya yang lain. Putra pertamanya, Albert Salim, dikenal sebagai putra Sudono yang paling tidak sukses. Ia menjual mobil Volvo kepada pemerintah DENTEN-I, yang akhirnya tidak membayar. Saudaranya, Andre Halim, adalah wakil ketua perusahaan pembuat roti Singapura, QAF Limited. Dan putranya, Lynn Kejian, juga terlibat sebagai direktur perusahaan tersebut. Anak Bung Susu Dono, Mira Salim, menikah dengan Francisus Walirang, yang adalah pengusaha kelahiran Padang. Francisus merupakan CEO di penggilingan Gandum Bogasari, anak perusahaan Indofood yang memproduksi tepung, bahan dari Indomie, selera kita semua. Mereka memiliki dua putri. Anthony Salim memiliki tiga anak dengan istrinya Margaret. Astrid Salim, anak perempuan satu-satunya, jarang terdengar di media. Astrid mendirikan Blok 71 bersama saudara laki-lakinya, Extend. Selain itu, Astrid juga menepati posisi di KMP Private Limited. Extend Salim, kelahiran 1979, belajar bisnis di Colorado. Ia pertama kali memulai sebagai manajer untuk Indofood Fritule. Sejak tahun 2009, dia adalah direktur untuk Indofood. Extend sangat aktif di sosial media, terutama untuk mempromosikan Indofood di laman Instagramnya. Extend juga suka menyanyi. Elston Stephanus adalah putra Bung Susu yang lahir pada tahun 1987. Ia merupakan perancang busana dan cosplayer. Elston tidak terlibat dalam bisnis Salim, bahkan tidak menggunakan nama belakang Salim. Ia menikah dengan Aaron Schifferling, yang merupakan wanita transgender. Mereka memanggil satu sama lain White Rabbit dan Veline, yang artinya kelinci putih dan kucing. Mereka berdua mengunduh foto perayaan pernikahan mereka di tahun 2019. Kepemimpinan Sudono Salim sebagian besar digantikan oleh putranya Antoni dan cucunya Extend Salim. Bisnis grup Salim sangat luas, mulai dari industri pengolahan makanan, restoran waralaba, industri otomotif, pertanian, hingga keuangan dan infrastruktur. Yang paling menguntungkan dari bisnis-bisnis tersebut tentu saja adalah industri minyak sawit. Sebagian besar pendapatan Indofood berasal dari penjualan minyak sawit, seperti minyak goreng, margarin, dan produk turunannya. Antoni Salim adalah salah satu, jika bukan, raja minyak sawit terkuat di Indonesia. Beberapa perusahaan terkait kelapa sawit miliknya, termasuk perusahaan perkebunan London, Sumatera, Indonesia, dan PT. Salim Ifomas Pratama. Kesuksesan besar yang dinikmati grup Salim bukannya tanpa pengorbanan. Di pada tahun 2018, Rainforest Action Network, bermitra dengan Rainforest Foundation Norway, menemukan laporan tentang dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan. Satu perkebunan, PT. Duta Rendra Mulya, sebagian besar dimiliki oleh Antoni Salim. Yang lainnya, PT. Sawit Katulisti Walestari, terkait dengan Antoni Salim melalui berbagai kemitraan bisnis. Banyak perusahaan kelapa sawit lainnya yang juga sama-sama menjadi biang kerok atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik-praktik bisnis yang tidak peduli terhadap lingkungan. Meskipun hanya beberapa dari perusahaan ini yang terkait langsung dengan Antoni, laporan lingkungan yang sama mengatakan bahwa Antoni memiliki banyak saham di perusahaan kelapa sawit lain, seringkali disembunyikan melalui beberapa lapis kepemilikan. Dalam kata lain, Antoni sering menggunakan perusahaan-perusahaan bayangan untuk menutupi jejak grupnya sehingga tidak terlihat seperti monopoli. Laporan dari Rainforest Foundation menunjukkan bahwa perkebunan Salim telah membuka dan mengeringkan beberapa area terlarang meskipun ada peraturan lokal. Tepatnya, Antoni secara tidak langsung terkait dengan pemusnahan hutan hujan yang hampir seluas 10.000 lapangan ragpi. Tukar gambut ketunggau, yang merupakan satu-satunya hutan rawa gambut besar di Sintang, dibuka dan dijadikan ladang minyak. Para ilmuwan menunjukkan bahwa hal ini akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan bahkan berkontribusi secara signifikan terhadap pemanasan global. Ini karena lahan gambut bertindak sebagai penyerap karbon alami. Kita juga tidak bisa lupa akan hilangnya habitat satwa liar yang tak terhitung jumlahnya di Kalimantan. Meski ada regulasi hukum yang secara tegas melarang pembukaan lahan gambut, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Antoni Salim tetap melanjutkan praktik-praktik berbahaya mereka. Ini karena taruhannya tinggi untuk grup Salim. Berkat perkebunan kelapa sawit yang mereka miliki, mereka dapat membangun klien yang kuat. Klien mereka termasuk PepsiCo, Unilever, Nestle, Colgate Palm Olive, Nissin Foods, dan lebih banyak lagi. Bisnis sangat menguntungkan sehingga mereka berekspansi ke Papua. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat dari seluruh dunia semakin khawatir bahwa semua keuntungan finansial yang mereka dapatkan terlalu mahal harganya untuk ditanggung generasi mendatang. Grup Salim juga pernah dituduh melanggar hak-hak pekerja sawitnya. Laporan dari Rainforest Action Network mendokumentasikan eksploitasi tenaga kerja dari grup Salim. Ini termasuk upah rendah yang tidak manusiawi, kondisi kerja yang sangat berbahaya, dan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Pada tahun 2017, sebuah makalah dari Chain Reaction Research mengungkapkan bahwa hampir setengah dari lahan yang digunakan oleh Indo Agri digunakan sebagai akibat dari degradasi lingkungan, konflik dengan masyarakat sekitar, dan masalah-masalah lainnya. Secara total, lahan yang dimiliki Antoni berukuran sekitar 550 ribu hektare. Namun Indo Agri, anak perusahaan dari perusahaan kelapa sawit Salim, berkata kepada Palm Scribe pada tahun 2019 bahwa mereka dengan tegas menyangkal tuduhan palsu ini yang terkait hak asasi manusia dan praktik perburuhan. Sekilas lihat, grup Salim memiliki semuanya. Kekayaan turun-temurun yang sangat besar. Daftar klien yang mengesankan. Kehadiran politik yang tidak dapat lagi diragukan. Tidak diragukan lagi bahwa dalam urusan bisnis, keluarga Salim memang yang paling tahu. Namun, di luar Indonesia, terkadang, mereka terhambat oleh tekanan eksternal untuk mereformasi praktik bisnisnya. Misalnya, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan deforestasi yang dilakukan grup Salim telah membawa masalah bagi bisnis konglomerat ini. Pada awal 2019, Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, menanggukkan beberapa anak perusahaan Indo-Agri karena tidak mematuhi standar Indonesia dan RSPO. Akibatnya, grup Salim kehilangan beberapa investor yang berharga, termasuk pendanaan Citigroup yang sebesar 140 juta dolar Amerika. Beberapa bulan kemudian, grup Salim secara resmi mundur dari RSPO. Melihat sejarah, keluarga Salim akan tahu bagaimana menafigasi melalui perairan yang ganas ini. Saat ini, mereka lebih memilih untuk fokus pada standar minyak sawit berkelanjutan Indonesia, ISPO, yang lebih santai daripada persyaratan RSPO. Sepertinya, grup Salim tidak memiliki niat yang jelas untuk memperbaiki praktik eksploitatif mereka, juga tidak akan secara realistis merusak reputasi mereka secara internal. Tentu saja, memiliki sejarah panjang bekerja dengan pemerintah juga akan membantu upaya-upaya mereka. Antoni Salim, bersama putra dan anggota keluarganya, kini memperluas wawasan mereka ke pasar teknologi. Mereka sekarang mulai berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar seperti Google Cloud, dan hanya waktu yang akan menunjukkan seberapa besar kekayaan mereka di masa depan. Terima kasih telah mendengarkan, dan kalau kamu punya pertanyaan atau ide kreatif untuk video kami selanjutnya, tulis saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa lihat mt3.com untuk melihat pohon keluarga orang-orang terkenal lainnya. Sampai jumpa!